Intro Halo guys, balik lagi di channel DaFunda Gue Baik Pamukkas dan sekarang gue mau ngebahas game Android dan iOS terbaik di bulan Juli 2020 lalu Bulan Juli lalu Android dan iOS kedatangan sejumlah game-game keren dari berbagai genre Mulai dari strategi, adventure maupun horror Secara gak langsung hal ini memberitahukan bahwa Android gak mau kalah saing dengan game-game konsol ataupun PC yang keluar tiap bulannya Hal ini bisa dilihat bagaimana para developer merilis game-game terbarunya di platform Android Dan gak sedikit pula game-game tersebut memiliki gameplay yang cukup bagus maupun grafik berkualitas tinggi Nah berikut ini gue mau ngasih tau ke kalian 10 rekomendasi game Android dan iOS terbaik di bulan Juli 2020 lalu Yang pertama ada Tower of Neverland Tower of Neverland merupakan game Android yang mirip dengan Harvestmon Yang membedakan disini mungkin gameplay dan grafiknya yang lebih colorful dan juga memerlukan koneksi internet Di dalam game ini kamu akan berperan sebagai seorang anak yang menjalankan bisnis kebun pertaniannya di sebuah pulau Kamu bisa bercocok tanam, membuka land baru, membangun berbagai fasilitas pertanian, bahkan memelihara hewan untuk menarik minat pengunjung Selain itu kamu juga bisa memancing atau menangkap ikan di laut dan masuk ke dalam tambang untuk mencari harta karun yang tak ternilai Dengan adanya aneka ragang, quiz membuat game ini terasa lebih cepat dan tidak membosankan untuk dimainkan Tower of Neverland memiliki peta map yang cukup luas Kamu bisa mengunjungi pulau pemain lain, bahkan bermain bersama pemain lain untuk menambang bersama-sama Yang kedua ada Antarctica XDX Antarctica XDX merupakan game horror adventure yang dikembangkan oleh Euphora Horror Games Di game ini kamu akan mengontrol seseorang yang baru saja terbangun di sebuah tempat nanjauh di Antarctica Tempat dimana kamu akan menghadapi monster-monster mengerikan di setiap perjalanan Ada banyak ending cerita pada game ini Ending cerita tergantung bagaimana kamu mengambil keputusan Monster-monster yang cukup seram, teka-teki yang bagus, jalan cerita yang menarik membuat nuansa horror pada game ini lebih terasa Nah buat kamu yang suka banget main di game horror bertema monster, mungkin game ini sangat cocok untuk kamu Yang ketiga ada Brawl Hollow Brawl Hollow merupakan game action dengan tampilan kartun 2 dimensi Sebelumnya game ini sudah ada di platformer PC dan kemudian diluncurkan di Android dan iOS Dari segi gameplay, Brawl Hollow versi mobile ini menghadirkan kualitas gameplay dan grafis yang 100% sama persis seperti di platform lain Brawl Hollow memiliki banyak mode yang bisa kamu mainkan baik secara online maupun offline Secara online tentu saja membolehkan kamu melawan pemain lain Ada pertarungan online kasual seperti Free For All, Strike Out 1 vs 1, Friendly 2 vs 2, atau Experimental 1 vs 1 Ada pula mode online ranked 1 vs 1 dan 2 vs 2 Disamping itu ada pula ruang game khusus baik online maupun lokal Kamu bisa membuat ruang permainan sendiri atau bergabung dengan yang sudah ada Selain itu ada banyak karakter yang bisa kamu pilih di game ini, masing-masing punya kemampuan berbeda Seiring berjalannya permainan, kamu juga bisa mendapatkan skin-skin menarik untuk karakter ini Game ini menghadirkan sistem kontrol yang cukup baik Para pemain dapat memodifikasi layout dari tombol yang ada di game ini Mulai dari ukuran, lokasi, dan juga transparansi tombol di game tersebut Pemain nantinya juga dapat memilih opsi kontrol seperti joystick atau tombol normal untuk bergerak Maka dari itulah pemain dapat menyesuaikan tombol yang cocok untuk memainkan game ini dengan lebih mudah Yang keempat ada The Academy The First Riddle The Academy The First Riddle merupakan game puzzle adventure yang terinspirasi dari Harry Potter dan Professor Leighton Game ini dikembangkan oleh developer indie asal Rusia Pin Studio di platform PC Hingga kemudian dikembangkan dan dipublish oleh Snipbrake ke platform Android Dalam game ini, pemain akan berperan sebagai anak muda berbakat bernama Sam yang bersekolah di sebuah sekolah penuh misteri Sesuai nama gamenya, terdapat lebih dari 200 teka-teki yang tersebar di seluruh sekolah yang harus dipecahkan oleh para siswa di Academy Dan selain mengungkap misteri di sekolah, pemain dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang menyenangkan Salah satunya bertemu dengan berbagai macam karakter dan membangun pertemanan Ya tapi sayangnya pada chapter berikutnya, kamu harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membuka chapter Yang kelima ada Mini Legend Mini Legend merupakan game bergenre strategi yang dikembangkan oleh Moment Interactive Limited Di dalam game ini terdapat berbagai ratusan pahlawan legendaris berkemampuan super yang bisa kamu gunakan untuk berperang Seiring berjalannya waktu, kalian bisa mengupgrade level maupun menambah gear karakter untuk meningkatkan kekuatan pasukan Selain itu, tentunya musuh akan semakin sulit Kamu juga akan mendapatkan skill-skill baru dari setiap karakter setiap kamu mengupgrade level karakter Fitur-fitur yang terkunci juga akan terbuka, seperti mode permainan lain maupun karakter baru Nah bagi kalian yang suka banget mainin game berjenis strategi, mungkin game ini sangat cocok untuk kamu Yang keenam ada Hellrider Hellrider merupakan game Android yang dikembangkan oleh NG Games Game ini menyajikan genre arcade ala-ala White West Di awal permainan, kamu akan disuruh menolong orang dengan cara mengejar maupun menghindari berbagai rintangan yang ada Gameplay maupun kontrol dalam game ini sangatlah mudah dan simple Kalian hanya harus menghindari rintangan yang ada dengan cara menekan tombol kiri-kanan yang ada di layar HP kalian Untuk melompat pun, kalian hanya perlu jamping dengan menekan kedua tombol secara bersamaan Di perjalanan, kamu juga bisa mengeluarkan skill untuk menyerang musuh dengan cara mengambil skill-skill terlebih dahulu Kemudian skill akan secara otomatis mengenai musuh Ada koin juga di setiap perjalanan yang mungkin harus kamu ambil Koin-koin ini sangat berguna bagi kamu yang ingin membeli beberapa karakter, kendaraan maupun senjata Yang ketujuh ada Horror Zone Pipehead Horror Zone Pipehead merupakan game horror Android yang dikembangkan oleh Arleano Games Di dalam game ini, kamu akan menjadi penguntit berpengalaman yang diberikan tugas untuk mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai makhluk yang tidak dikenal di sebuah area Kamu harus menjelajahi lingkungan yang mengerikan, menemukan barang-barang yang diperlukan untuk selamatan, merencanakan pelarian atau bahkan mencoba membunuh monster yang menakutkan Tidak ada yang tahu pasti dari mana makhluk ini berasal yang pasti kamu harus bertahan hidup dari monster tersebut Lokasi yang sangat menyeramkan, suara dan efek yang menakutkan memberi pengalaman menakutkan bagi para pemain Nah, kalau kamu suka banget sama game horror, mungkin game ini sangat pas untuk kamu Yang kedelapan ada New Gangster Crime New Gangster Crime merupakan game open world ala GTA yang dikembangkan oleh Nexty Studio Di dalam game ini, kamu akan menjadi seorang anggota gangster yang akan menjalankan berbagai macam misi ilegal Tentunya hal ini mengundang angkatan bersenjata maupun gangster lain yang akan menggagalkan misimu kapan saja Sama halnya seperti GTA, disini kamu bisa menggunakan senjata untuk menyerang lawan, mengendarai mobil maupun kendaraan roda 2 Setelah berhasil menjalankan misi, kamu juga akan mendapatkan hadiah berupa reward seperti koin, pakaian maupun kendaraan Nah, kalau kamu suka banget sama game yang mirip dengan GTA, mungkin New Gangster Crime sangat cocok kamu mainkan Yang kesembilan ada Hot Lava Floor Hot Lava Floor merupakan game bergenre arcade yang dikembangkan oleh Judas Brother Sekilas game ini hampir mirip dengan game Hot Lava di platform Steam Mengingat namanya yang sama, mungkin saja game ini mengambil referensi atau memang versi mobilenya Hot Lava Hot Lava Floor menghadirkan konsep parkur yang dimana pemain akan meloncat dari benda ke benda lainnya Dan mencoba sebisa mungkin untuk tidak menyentuh lava Game ini sangat simpel namun tidak membosankan Karena bukan hanya segedar melompat-lompat, pemain harus mengumpulkan sejumlah uang untuk bisa menyelesaikan game Jika pemain sudah berhasil mengumpulkan uang dan ke garis finish, pemain akan dibawa masuk ke level berikutnya Tentunya semakin tinggi level permainan akan semakin sulit pula rintangan yang diberikan Game ini sangat cocok buat kamu yang suka dengan game parkur Yang ke 10 ada Hero Shooter Hunter of Zombie World Hero Shooter Hunter of Zombie World merupakan game bertema zombie yang dikembangkan oleh I'm Crazy Di dalam game ini, kamu adalah satu-satunya korban selamat dari virus Z yang menyebar ke seluruh dunia Dan membunuh lebih dari 99% populasi manusia yang ada di bumi Hampir seluruh manusia maupun hewan yang terkena virus ini menjadi zombie Maka dari itu, kamu akan menjadi seorang pahlawan yang akan membersihkan monster-monster mengerikan di kota mati tersebut Kamu juga tentunya perlu meningkatkan senjata, hewan peliharaan, mengelola atribut, dan meningkatkan kekuatan tempur untuk bisa mengalahkan berbagai boss yang ada Ya, bagi kamu yang suka banget mainin game bertema zombie, mungkin game ini sangat cocok buat kamu Oke, sekian dulu info dari gue kali ini Jangan lupa klik like kalau kalian suka video kayak gini Share juga ke teman-teman kalian Subscribe juga, dan klik loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya tentang game dari Davunda Bubay Pamukas, makasih udah nonton video ini Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax